Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan matematika melalui video pembelajaran untuk kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campur berbagai bentuk pecahan nah, gimana sih operasi hitung campur dengan berbagai bentuk pecahan tujuan kita belajar hari ini semoga dengan menyimak dan berarti soal serta didik diharapkan mampu memahami dan mengersiakan operasi hitung campur berbagai bentuk pecahan nah, sebelumnya yuk kita awali dengan baca pes semalah terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim semoga Allah mudahkan, lancarkan kita dalam proses belajarnya sehingga kita mudah dalam memahaminya amin, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah operasi hitung campur berbagai bentuk pecahan kita masuk ke materi inti nah, teman-teman ketika ada soal 1,5 ditambah 3 per 10 dikali 0,2 sama dengan titik-titik-titik menurut kalian, bagaimana cara penyelesaiannya ya? hmm, ya betul sekali bagi yang menjawab ubah dulu di pecahan biasa nah, jadi langkah pertama untuk menyelesaikan operasi hitung campur ini adalah betul mengubah kepecahan biasa terlebih dahulu nah, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ubah kepecahan biasa yang kedua kita harus mengingat kembali aturan proses hitung yang kur kali bah tak kur yaitu kurung kali bagi tambah kurang insya Allah masih ingatkan ya yang ketiga hitung sesuai operasi hitungnya nah, untuk menyelesaikan operasi hitung campur berbagai bentuk pecahan ini kita harus memperhatikan tiga hal ini insya Allah dengan tiga hal ini kita bisa menyelesaikan apapun soal operasi hitung campurnya dengan berbagai bentuk pecahan baik, kita akan coba bahas 1,5 ditambah 3 persepuluh dikali 0,2 bagaimana caranya ya? nah, berikut caranya 1,5 ditambah 3 persepuluh dikali 0,2 tadi langkah pertama masih ingatkan? ya, betul sekali kita ubah kepecahan biasa sehingga 1,5 akan menjadi 15 persepuluh ditambah 3 persepuluh dikali 2 persepuluh nah, kalau sudah diubah kepecahan biasa langkah yang kedua adalah kita mainkan aturan operasi hitung kur kali bata kur disini ada tambah dan kali maka berdasarkan aturan operasi hitung kur kali bata kur maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang kali nah, jadi kita fokusnya ke sini bisa kita tambahkan dalam kurung sendiri ketika sudah kita berikan tanda atau kita akan kerjakan yang kali dulu maka kelas selanjutnya adalah hitung sesuai operasi hitungnya yaitu untuk kebetulan yang soal ini adalah kali sehingga untuk perkalian pecahan adalah pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut sehingga hasilnya adalah 6 persepuluh 100 maka kita tulis 15 persepuluh ditambah 6 persepuluh untuk selanjutnya kita akan fokus ke penjumlahannya sehingga untuk penjumlahan pecahan ini bukan berarti 15 tambah 6 kemudian 10 tambah 100 tetapi kita samakan dulu penyebutnya dengan cara apa? dengan cara KPK kita cari KPK antara 10 dan 100 ketika kita sudah ketemu kelipatannya berapa kita tuliskan disini KPK antara 10 dan 100 adalah 100 nah ketika sudah ketemu penyebut barunya maka kita akan menentukan pembilangnya caranya bagaimana? seperti yang pernah kita belajari 100 dibagi 10 hasilnya berapa? 10 kemudian dikalikan dengan 15 hasilnya adalah 150 100 dibagi 101 1 x 6 6 sehingga kalau sudah sama penyebutnya tinggal dijumlahkan saja pembilangnya 156 x 100 karena pembilang lebih besar daripada penyebut maka kita akan membuatnya menjadi pecahan campuran caranya adalah tulis dulu penyebutnya cara praktisnya begini ya 100 x berapa yang hasilnya mendekati 156 ya betul x 1 karena kalau x 2 sudah 200 melepihi tidak boleh 100 x 1 adalah 100 nah untuk yang pembilangnya adalah selisih antara yang disini dengan 100 tadi jadi 156 dikurangi 100 adalah 56 jadi hasilnya adalah 156 x 100 apakah ini sudah selesai belum karena ini bisa disederhanakan pecahannya sehingga kita sederhanakan dengan dibagi 2 terlebih dahulu sehingga hasilnya 128 x 50 ini juga belum selesai karena masih bisa disederhanakan hasilnya adalah 14 x 25 nah kalau yang ini insyaallah sudah paling sederhana sehingga inilah jawabannya bagaimana teman-teman insyaallah terbayang ya nah ada cara praktis atau cepat untuk menyelesaikan soal seperti tadi cara praktisnya adalah pertama masih sama ubah kepecahan biasa nah cara praktisnya disini yaitu sederhanakan tiap pecahan biasanya jadi disederhanakan setiap pecahan biasanya itu jika bisa contoh 15 x 10 itu bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 5 sehingga hasilnya 3 per 2 15 x 5 3 10 x 5 2 nah 3 x 10 itu kan sudah paling sederhana jadi tidak bisa disederhanakan ini tetap 3 x 10 kemudian 2 x 10 itu bisa kita sederhanakan ya bisa sama-sama dibagi 2 jadinya jadinya 1 x 5 kalau sudah kalau sudah seperti ini kita tulis lagi jadinya 3 x 2 tambah 3 x 10 x 1 x 5 maka ini akan memudahkan kita dalam menghitungnya karena bilangannya tidak terlalu besar nah untuk selanjutnya berarti fokus ke operasi hitungnya ada penjumlahan dan perkalian maka berdasarkan aturan kur kali batakur maka kita akan mengerjakan yang ya betul sekali perkalian terlebih dahulu jadi kita akan fokus ke 3 x 10 x 1 x 5 sehingga hasilnya adalah 3 x 50 karena 3 x 1 3 10 x 5 50 nah kalau sudah seperti ini selanjutnya adalah kita fokus ke penjumlahan 3 x 2 ditambah 3 x 50 langkahnya sama seperti yang tadi yaitu kita samakan dulu penyebutnya dengan cara KPK kita cari kelipatan antara 2 dan 50 caranya bisa dengan kita hitung kelipatannya 2 4 6 8 dan seterusnya akan ketemu di angka 50 jadi KPK nya adalah 2 dan 50 yaitu 50 kita tulis sebagai penyebutnya 50 nah 50 dibagi 2 itu kan 25 25 dikali 3 yaitu 75 nah ini kenapa tetap 3 karena 50 dibagi 1 1 dikali 3 hasilnya 3 jadi 3 per 50 kalau sudah penyebutnya sama maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya hasilnya 78 per 50 karena pembilang lebih besar daripada penyebut kita harus buat atau ubah ke pecahan campuran caranya seperti tadi yaitu tulis dulu penyebutnya kemudian 50 kali berapa yang hasilnya mendekati 78 yaitu 1 kita tulis 1 disini 50 kali 1 kan 50 selisih antara 78 dengan 50 berapa ya betul 28 sehingga pecahan campurannya adalah 128 per 50 apakah ini sudah selesai belum karena bisa kita sederhanakan yaitu menjadi 1 14 per 25 baru ini adalah yang paling sederhana sehingga ini adalah jawaban yang betul bagaimana teman-teman insyaallah paham ya untuk selanjutnya contoh lain 2 1 per 4 dikurangi 0 4 dibagi 20% masih ingat teman-teman langkah pertamanya bagaimana ya betul sekali langkah pertamanya adalah ubah kepecahan biasa kita ubah kepecahan biasa menjadi seperti ini 21 per 4 menjadi 9 per 4 0 kemah 4 menjadi 4 per 10 dibagi 20% 20 per 100 kita coba pakai cara cepat kita sederhanakan setiap pecahan biasanya jika bisa 9 per 4 apakah bisa disederhanakan tidak ini sudah paling sederhana 4 per 10 bisa disederhanakan bisa sama-sama dibagi 2 yaitu 2 per 5 20 per 100 apakah bisa disederhanakan bisa yaitu sama-sama dibagi 20 hasilnya adalah 1 per 5 nah kita menggunakan yang sudah disederhanakan ini untuk memudahkan menghitungnya nah sehingga menjadi seperti ini 9 per 4 dikurangi 2 per 5 bagi 1 per 5 nah untuk selanjutnya kita hitung sesuai operasi hitungnya ingat kita tetap menggunakan aturan kur kalibata kur untuk operasi hitung yang berbeda ini disini ada kurang kemudian bagi maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang bagi berdasarkan kur kalibat akur jadi 2 per 5 dibagi 1 per 5 cara menyelesaikannya adalah ya tanda baginya diubah jadi kali kemudian pecahan setelah tanda baginya dibalik kemudian tinggal kita kali 2 kali 5 per 5 kali 1 atau bisa juga kita dengan cara yang praktis antara pembilang dan penyebut kita bisa sederhanakan atau dengan cara coret antara pembilang dan penyebut khusus untuk perkalian jadi ini menjadi 1 dan 1 sama dibagi 5 coret itu artinya dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut dibagi 5 sehingga hasilnya adalah 2 per 1 nah untuk selanjutnya kita kurangkan 9 per 4 kurangi 2 per 1 maka caranya sama bukan berarti 9 kurangi 2 4 kurangi 1 kita samakan penyebutnya dulu kita cari KPK antara 4 dan 1 ketemunya di kelipatan 4 jadi KPK antara 4 dan 1 yaitu 4 untuk selanjutnya berarti 4 dibagi 4 1 1 kali 9 9 4 dibagi 1 4 4 kali 2 8 sehingga kalau penyebutnya sudah sama tinggal kita hitung 9 kurangi 8 adalah 1 jadi hasilnya 1 per 4 begitu ya teman-teman untuk cara soal yang seperti ini selanjutnya kita akan coba membahas yang soal cerita misalkan ada soal Budarmi mempunyai 4 1 per 2 kilogram gula pasir sebanyak 20% bagian dari gula pasir tersebut digunakan untuk membuat kue berapa sisa tepung Budarmi sekarang caranya caranya kita pakai diketahui ditanya jawab untuk memudahkan menyelesaikan soal cerita diketahui mempunyai 4 1 per 2 kilogram gula pasir kemudian 20% bagian dari gula pasir tersebut itu digunakan nah ini informasi penting dari kalimat yang tadi kalimat soalnya yang ditanyakan berapa sisa tepung Budarmi sekarang dari pertanyaan ini kita bisa jawab jadi sisanya yaitu kita bikin kalimat matematikanya sisa tepungnya yaitu persediaan gula dikurangi yang digunakan itu mencari sisa jadi persediaan gulanya berapa 4 1 per 2 dikurangi yang digunakan berapa 20% bagian dari gula pasir tersebut jadi 20% bagian dari gula pasir awalnya karena yang digunakan 20% bagian dari gula pasir sebelumnya yaitu awalnya nah untuk selanjutnya kita akan buat kalimat matematikanya yaitu kita akan ubah kalimat ini menjadi kalimat operasi hitung matematika yaitu 4 1 per 2 dikurangi 20% karena ini adalah bagian dari ingat kalau dari itu akan identik dengan perkalian jadi kita ubah jadi kali 20% bagian dari gula pasir awal yaitu 20% kali bagian dari gula pasir awal gula pasir awal berapa 4 1 per 2 jadi kalimat matematikanya itu berubah menjadi seperti ini 4 1 per 2 dikurangi 20% dikali 4 1 per 2 nah kalau sudah seperti ini maka kita fokus ke operasi hitungnya yaitu kita akan kerjakan dulu yang perkalian jadi 20% dikali 4 1 per 2 kita ubah dulu ke pecahan biasa 9 per 2 kurangi 20 per 100 dikali 9 per 2 dengan kaedah yang tadi dengan cara praktis atau cepat maka kita bisa menyederhanakannya 9 per 2 sudah sederhana 20 per 100 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 20 yaitu 1 per 5 sehingga kita tulis ulang 9 per 2 kurangi 1 per 5 dikali 9 per 2 hasilnya adalah kita fokus ke perkaliannya 1 kali 9 juga dikali 5 kali 2 yaitu 10 sehingga hasilnya adalah 9 per 2 kurangi 9 per 10 kalau kalau sudah seperti ini berarti kita fokus ke pengurangannya dengan cara yang sama kalau untuk pengurangan kita samakan dulu penyebutnya ya kita cari KPK nya antara 2 dan 10 yaitu berapa ya KPK antara 2 dan 10 dengan cara kelipatan yang seperti tadi akan ketemu KPK nya yaitu 10 10 dibagi 2 5 5 kali 9 45 10 dibagi 10 1 1 kali 9 9 kalau sudah sama penyebutnya pembilangnya tinggal kita kurangkan yaitu hasilnya 36 per 10 nah karena pembilang lebih besar daripada penyebut maka kita harus ubah ke pecahan campuran usah sampaikan lagi cara mengubah kepesan campuran yaitu kita tulis penyebutnya dulu kemudian 10 kali berapa yang hasilnya mendekati 36 tidak lebih yaitu kali 3 3 kali 10 yaitu 30 selisih antara 36 dan 30 adalah 6 nah tapi ini masih bisa disederhanakan yaitu sama-sama dibagi 2 untuk pecahannya sehingga hasilnya adalah 3 3 per 5 nah ini baru jawaban yang sudah paling sederhana jadi jawabannya adalah 3 3 per 5 untuk sisa tepung budar bi sekarang insyaallah semoga kalian paham tentang soal cerita ini nah teman-teman untuk selanjutnya saatnya kita latso latihan soal latihan soalnya seperti ini ada 3 soal nanti silahkan kalian kerjakan seperti biasa di buku tulis untuk selanjutnya kalian setelah menyelesaikan soal-soal ini kalian foto kemudian kirim ke pusat usajah pengajarnya ingat jika kalian mengalami kendala atau kesulitan silahkan bisa ditanyakan ke pusat usajahnya jangan sungkan ya selamat mengerjakan teman-teman semoga Allah mudahkan dan lancarkan dalam mengerjakannya terima kasih kita akhiri dulu dengan membaca kamdalah bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh